Selamat datang Sobat Operaker Handphone bersama saya Joko Kenil Smart Sekarang ini saya ada handphone PIPO Y20 yang kasusnya terkunci FRP-nya karena lupa akun Google-nya ya Kemudian handphone-nya masih posisi bongkaran seperti ini karena ini sebenarnya menyambung dari video saya yang sebelumnya Di video sebelumnya handphone ini lupa kunci layarnya Kemudian kita format unlock by MRT Dongle dan ternyata setelah sukses yang punya handphone ini lupa akun Google-nya Jadi ya disini kita harus bypass FRP-nya Oke kemudian kita setup dulu dan sambungkan ke jaringan internet Dan sebelumnya disini saya sudah sambungkan jaringan internet via WIP Sampai disini kita tinggal lanjut saja berikutnya lagi kita setup sampai di setup terakhir verifikasi akun Anda Kita tunggu memeriksa info kemudian disini klik gunakan akun Google saya dan sampai di halaman verifikasi akun Anda seperti ini Sampai disini kita kembali saja kembali-kembali terus sampai halaman awal selamat datang Ya sampai disini Kemudian disini untuk proses bypass FRP-nya disini kita butuh bantuan SIM card ya Jadi SIM card ini sebelumnya wajib sudah kita setting menggunakan pin Jadi ini hanya sekedar sebagai media bantuan untuk proses bypass FRP-nya ya Oke langsung saja kita pasang dulu Untuk masangnya bebas ya di SIM 1 ataupun SIM 2 Dan buat teman-teman yang belum punya kartu SIM yang sudah tersetting dengan pin silahkan bikin saja Buat teman-teman yang belum tahu cara bikin pin pada SIM card link videonya ada di kolom deskripsi Teman-teman nanti bisa tonton saja Ya oke Kemudian SIM cardnya bisa kita masukkan dan nanti ketika SIM card ini sudah kita masukkan Itu layar handphone-nya akan berubah meminta pin pada SIM card ya Kita tunggu sebentar Ya seperti ini meminta pin pada SIM cardnya Oke sampai disini Kita keluarkan lagi SIM cardnya Jadi hanya sekedar buat pancingan saja Tadi sebentar saja kita keluarkan kembali Ya dan kemudian layar handphone-nya berubah seperti ini Lalu di pojok kanan atas ada gambar buku Ini bisa kita klik Eh terlalu lama Kita ulang lagi Gambar buku ya ini bisa kita klik Kita klik seperti ini Kemudian terima Saya telah membaca dan lanjut tujui Ini bisa kita centang Kemudian berikutnya Lalu disini Sebentar kita tunggu sebentar Ada titik tiga Di pojok kanan atas kita klik Kemudian kita cari Eh sebentar ulang lagi Kita cari yang logo pensil ya Nah sebentar ini ulang lagi Logo atau gambar pensil Dimana ya Disini coba Catatan ya Catatan lambangnya pensil Nah yang ini Kita klik saja Kemudian disini kita bisa ketikan kata kunci www.youtube.com Kemudian Setelah selesai Di pojok kanan atas Kita bisa centang Kemudian masuk alaman seperti ini Kita scroll ke atas Lalu ini link youtube nya Bisa kita klik Lalu buka Kita tunggu sebentar Disini ada dua pilihan Ada dua pilihan untuk membuka Ada browser dan chrome ya Kita coba pilih yang chrome dulu Kita buka Terima dan lanjutkan Lain kali Dan kemudian Oh kok kembali lagi kesini Coba sekarang kita buka Browser ya Kita klik browser Kemudian ini centang Lalu klik setuju Kita tunggu Ya Masuk di alaman youtube Seperti ini Kemudian di pojok kanan atas Logo orang Nah ini bisa kita klik saja Kemudian Persaratan layanan Kita klik Lalu masuk di Alaman persaratan layanan Kita klik Bar adres atas Lalu disini Kita akan kunjungi Adi di room Kita bisa ketikan saja Adi di room Slash bypass Atau disaran pencarian Biasanya ada ya Ini Kita klik saja Kemudian bypass Google account 222 Kita klik Lalu disini kita masuk Di halaman adi di room Seperti ini Kemudian kita pilih Baris yang nomor 2 Ya google Quick sesbok ya Kita open saja Lalu izinkan Kemudian Ini Masuk di Pencarian google Seperti ini Kita Akan Cari Pipo app store Kita ketikan saja Pipo App store Kalau tidak muncul Seperti ini Kita hapus saja Sisakan huruf V Dan nanti akan muncul Shotcut dari Pipo app store Ini bisa kita klik Kemudian next Dan Kita akan masuk Di halaman Pipo app store Kemudian di atas ini Bisa Kita lewati saja Dan sekarang Kita sudah masuk Di halaman Pipo app store Dan sedikit Tambahan info Buat teman-teman Jadi Biasanya kita Menggunakan Aplikasi Quick shortcut maker Dan sekarang Ini sudah tidak bisa Lagi Di install Atau Kalau kita Download di Pipo app store Ini sudah tidak Tersedia lagi Dan kemudian Kalau kita Mendownload di Tempat lain Dan kemudian Kita install Itu sudah Tidak bisa Di install lagi Jadi sudah Tidak disediakan Lagi Kemudian Disini Yang akan Kita download Adalah Activity Launcher Ya Sebagai pengganti Quick shortcut maker Ya kita Kita ketikan saja Activity launcher Atau Disaran pencarian Nah ini Sudah Kelihatan ya Nah ini Activity launcher Kemudian kita Bisa klik Pasang Atau Biasanya Dapatkan Atau pasang Sama ya Kita klik Pasang Kemudian Proses Mengunduh Dan Menginstall Kita tunggu saja Sampai Prosesnya Selesai Kalau sudah Selesai Klik Buka Kemudian Ini Sanggahan Apa ini Kita klik Oke saja Langsung Memuat ya Memuat dari Aplikasi Activity Launcher Yang tadi Kita download Kita tunggu saja Kita tunggu saja Sampai selesai Dan kalau sudah Selesai Langsung terbuka Seperti ini Di halaman Peluncur Activity Ya Jadi langsung Masuk di Halaman Peluncur Activity Kemudian Disini Kita Coba Scroll Ke bawah Kita cari Menu Factory Test Factory Test Nah ini Factory Test Coba kita Buka Kemudian Di bawahnya Atau Di dalamnya Ini Banyak Menu Disitu Disini Kita Akan Cari Engineering Test Sebentar Engineering Test Berarti Huruf E Awalnya Kita cari Dulu Dan disini Banyak ya Untuk Engineering Test Jadi kita Harus Pas Mana Pilihan Kita Jadi Disini ya Ini yang kita Pilih Di bawahnya Engineering Mode 5G Test Di bawahnya Jadi Engineering Test ini Yang ini Ini Bisa Kita klik Kemudian Masuk di Halaman Engineering Seperti ini Kita pilih Engineering Yang paling Kanan Atas Ini Lalu Bisa klik Back to Home Kemudian Disini ada Dua pilihan Initialist To Chinese Dan Initialist To English Kita pilih Yang di bawah Initialist To English Kita bisa Klik Saja Dan Sebentar lagi Otomatis Handphone Langsung Bisa Masuk Ke Halaman Menu Kita tunggu Masih Memuat Atau Masih Loading Ya Mantap Jiwa Jadi Caranya Seperti itu Untuk Bypass FRP Pada Handphone Pippo Yang Tipe-tipe Terbaru Jadi Aplikasi Quick Shotcut Maker Sudah Tidak Bisa Kita Dapatkan Lagi Sudah Tidak Bisa Diunduh Via Pippo App Store Ataupun Kalau Kita Unduh Lewat Tempat Lain Itu Tidak Bisa Dinstall Oh Ini Kita Akan Sebentar Kita Cari Setting Bahasa Ini Tadi Saya Rabah Tidak Ketemu Karena Ini Bahasanya Bahasa Inggris Kita Akan Setup Dulu Ke Bahasa Indonesia Sebentar Ini Lumayan Lama Saya Tidak Kita Setup Dulu Setting Bahasa Indonesia Kemudian Siap Oke Sekali Lagi Buat Teman Teman Disini Kita Sudah Berhasil Membepas FRP Pada Handphone Pippo Y20 Dan Tentu Saja Ini Bisa Kita Lakukan Di Handphone Pippo Apa Saja Cara Yang Terbaru Ini Termasuk Masih Cara Yang Terbaru Untuk Pippo Dan Spesifikasinya Bisa Kita Lihat Bersama Sama Tadi Oke Sampai Disini Sekian Dulu Terima Kasih Dari Saya Joko Clean Smart Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Akhir Kata Dari Saya Salam Opreker Handphone